Yang pemirsa, tim SAR gabungan akhirnya kembali menemukan korban tenggelam di Sungai Batanghari. Sebelumnya pada minggu kemarin, tim juga menemukan satu korban lainnya dalam kondisi meninggal dunia. Setelah melakukan pencarian sejak minggu kemarin, akhirnya tim SAR gabungan pada Senin siang berhasil menemukan satu korban tenggelam di perairan Sungai Batanghari, tepatnya di Desa Sekernan. Jenazah korban berinisial R berusia 19 tahun ditemukan tim SAR sejauh 18 km dari lokasi kejadian. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke rumah dukah, Desa Tunas Mudo, Kejamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Komandan tim SAR Jambi Widodo mengatakan, dua korban di Sungai Batanghari akibat perahu yang ditumpangi terbalik hingga tenggelam, semuanya telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Satu korban lainnya yakni berinisial H berusia 21 tahun warga Sekernan ditemukan tim SAR pada minggu lalu yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Hasil ditemukan pada pukul 11 di Indonesia Barat. Tim SAR gabungan bergerak menuju lokasi ditemukannya korban sejauh 18 km. Selanjutnya korban dievakuasi menuju rumah duka. Tim SAR gabungan yang terlibat terdiri atas Basar Nas Jambi, Pol Airud, Babinsa, dan BBBD, serta masyarakat berhasil mengevakuasi. Atas peristiwa ini, Basar Tas meminta kepada orang tua untuk dapat mengawasi aktivitas anak-anaknya saat bermain di tepian Sungai Batanghari. Kondisi air sungai yang surut, sering dimanfaatkan anak-anak untuk berenang dan bermain di sungai. Dovia Putri Sanjaya, Jek TV, Pelaporkan